Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, sahabat semuanya Senang sekali, saya Nana Salafabila Selalu menemani sahabat semuanya Selama 30 menit ke depan dalam acara Vira Usaha Baru Hari ini saya ditemani oleh salah satu pengusaha di bidang kraft Nah ini kraftnya lucu-ucu loh Kenapa? Karena ini memang kayaknya Memang dihususkan untuk wanita sekali Nah penasaran ya seperti apa? Kita ngobrol-ngobrol dulu ya mengenai bisnisnya seperti apa Langsung aja bersama ibu dari ownernya nih The owner apa nih bu? Kembang Kamonesan Kembang Kamonesan Oke bu, perkenalkan diri bu Iya, saya Anira Manisih owner dari Kembang Kamonesan Kembang Kamonesan yaitu Kerajinan tangan berbahan baku Limbah tanaman Arti dari Kembang Kamonesan sendiri yaitu Kembang yaitu bunga Terinspirasi dari Bandung sebagai kota kembang Jadi kami tetap mempertahankan merek atau brand yang lokal Yaitu Kembang Sementara Kamonesan adalah keahlian atau keterampilan yang lain daripada yang lain Oke Nah, tadi kan udah perkenalan nih Langsung aja kita ngobrol-ngobrol mengenai bisnisnya dari Kembang Kamonesan ini Ibu udah berapa lama sih untuk berbisnis Kembang Kamonesan ini? Kalau bisnisnya sih sebetulnya baru Diawali dari hobi Dari kecil sebenernya saya suka tanaman Terutama bunga bunga Ranting-ranting Tapi saya nggak tahu harus dibagaimanakan Saya bingung ini Paling hanya mengeringkan bunga Terus udah menjadikan apa ya Nah, setelah kemarin-kemarin itu Tahun 2013 Saya ingin belajar Oshibana Oshibana Bunga press Atau press flower Kalau di Eropa Nah, itu saya ingin belajar Tapi jauh ya Saya cari-cari di Indonesia di mana Ternyata Ada pakar Oshibana Yaitu di Bogor Nah, saya belajar di sana Awalnya dari Oshibana Dari bunga press Akhirnya berkembang dari bunga press Ke bunga buatan Dari kunci jagung Dijadikan bunga hemiskus Dijadikan bunga bawa Dan yang lainnya Setelah sini juga Dari kunci jagung Dijadikan sedap malam Oke, ini Berawal dari Oshibana Itu ya Bu ya Dan akhirnya Jadi bunga Yang cantik ini Bisa melinta ya Jadi sebenarnya ini Bunga asli Atau Dari bahan yang lain Tapi dijadikan bencuk bunga Atau gimana nih Bu? Sebetulnya Jadi ini ada dua Dua kategori Ya Satu bunga Kering Bunga kering Yaitu bunga asli Yang dikerinkan Ya Bisa dijadikan berbagai macam produk Contohnya Contohnya ini Gantungan kunci Ini Apa namanya Tengitik kerudung Seperti ini Kincin juga yang saya pakai Ini juga Itu adalah bunga Kering Seperti yang saya pakai juga Itu bunga kering Nah, sementara bunga buatan adalah Bahan alam Atau limbah tanaman Yang dijadikan tiruan bunga Nah, ini contohnya Ada kulit jagung Ada dari ini Bunga puspa Ada dari kalatea Ini dari pacing Dijadikan bros Ini disebut bunga buatan Jadi ini bunga buatan ya Bu ya? Yang ini bunga kering Oke Jadi Ibu Berbisnis dengan dua jenis ini ya Bu ya Yang pertama bunga buatan Dan juga bunga kering Gimana disesuaikan mungkin ya Bu ya Dengan Ingin dijadikan seperti apa nih? Gitu Oke Nah, karena Kata Ibu Bisnisnya ini kebilang baru ya? Kalau ke bisnisnya Awalnya kan hanya hobi Oh, jadi Ibu hanya membuat ini sebagai hobi saja? Awalnya Awalnya dari hobi Akhirnya saya ingin Apa namanya Berguna untuk masyarakat umum Bagaimana caranya Akhirnya saya adakan Pemberdayaan masyarakat Setelah diadakan Pemberdayaan masyarakat Selama setahun lebih Dari Tadinya 40 orang Jadi tinggal 3 orang Gitu ya Tapi disitu akhirnya Ada kebutuhan Karena Ibu-ibu Masyarakat yang Saya bina Berharap Itu bisa jadi Mata pencaharian Akhirnya saya berpikir Mengapa tidak? Nah, dari situlah Saya mencoba Ini Untuk Dijadikan usaha Oke Jadi awalnya Hanya berawal dari hobi Dan akhirnya Dibuka untuk peladang usaha Dengan memberdayakan ibu-ibu di sekitar Sebetulnya Yang di sekitar juga ada Cuma Yang namanya kraft kan agak-agak Sulit ya Ya Kadang Aduh Saya agak bakat disitu Bagaimana Nah, akhirnya ya Saya seminggu sekali Ke Cicalengka Ke Lembang Sembulan sekali saya ke Garut Untuk apa itu? Kalau di Garut Hmm Disana adalah Di Dangder Khususnya adalah Daerah Penghasil Jagung Terbesar Sejawa Barat Tentu Disitu Limbah Kulit Jagungnya Melimpah Dari situ Ada Anak Mahasiswa ITB Teknik Lingkungan Yang mencari Bagaimana ini caranya Mengolah Atau Memangfaatkan Limbah Kulit Jagung Akhirnya Dipertemukan Guru saya Dan saya berhasil Untuk mematih Wah Biasa Jadi seminggu sekali Bu Iya Dan Untuk memberdayakannya Ibu Langsung Bekerjasama Dengan Mahasiswa Hanya di Garut Yang sebulan sekali Oke Jadi di Garut Sebulan sekali Sisanya Yang di Lembang Dan Salengka Mandiri Mandiri Itu seminggu sekali Ibu Ibu ini Travel ya Sekaligus ya Traveling banget Nah Selamat semuanya Kita akan ngobrol-ngobrol tentunya Bersama owner dari Kembang Ini Terus sekaligus Kita pengen tau ya Apa aja sih Varian dari produk Saya juga Saya juga Dari sini Dan Tetap bersama kami Jadi Ibu ini Ibu ini Terima kasih Terima kasih